Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik Kali ini kita akan membahas salur cerita film Bloodsport Film ini dirilis pada tahun 1988 Nah yang kelahiran tahun 80an tentunya tidak asing dengan film ini Diperankan oleh Jane Claude Van Damme yang tentunya masih muda Ada juga aktor besar lainnya Film ini mengisahkan tentang seorang kapten angkatan darat Yang masuk dalam pertarungan gaya bebas Oke tanpa banyak basa-basi di awal langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Sini dimulai dengan memperlihatkan seorang kapten angkatan darat Dia bernama Frank Dux Frank sedang berlatih memukul dan menendang Di situ kolonel memintanya melalui seorang prajurit Untuk segera menemuinya Setelah kolonel mengetahui Frank akan pergi ke Hong Kong Frank pun mengatakan akan menemui sang kolonel setelah dia mandi Prajurit itu pun mengawasinya siapa tahu Frank kabur Setelah beberapa lama prajurit itu tak lagi mendengar desiran air Suara orang bernyanyi pun tak terdengar dalam kamar mandi Lalu dia memutuskan untuk memeriksanya Benar saja ternyata Frank telah melarikan diri Atas kejadian ini si prajurit mendapat omelan dari sang kolonel Dia pun menyuruh si prajurit mencari Frank Frank tiba di Hong Kong dan langsung mendatangi kediaman Shinjo dan istrinya Saat itu juga dia teringat ke masa lalu Awal mula dia bertemu dengan Shinjo Saat remaja dia bersama dengan teman-temannya mau masuk ke rumah Shinjo Untuk mencuri pedang katana yang ada di rumah itu Tapi tiba-tiba tuan rumah segera datang dan teman-teman Frank pergi Sementara Frank tetap di situ Anak pemilik rumah yang bernama Shinjo menendang perutnya Sang ayah yang bernama Shinjo Tanaka melerai dan membantunya Ini karena Shinjo terkesan dengan kejujuran dan keberanian Frank Shinjo pun ingin melatihnya bersama dengan anaknya Singkat cerita Shinjo meninggal dunia dalam turnamen beladiri Hal itu menimbulkan luka yang mendalam bagi mereka Frank meminta Shinjo untuk mengajarkan semua ilmunya Ini agar ia bisa meneruskan perjuangan almarhum Shinjo Awalnya Shinjo sempat menolaknya Tapi berkat kegigihan dan tekat kuat yang dimiliki oleh Frank Shinjo pun memenuhi permintaannya dan mengajarkan semua jurus yang dia tahu Termasuk jurus tanpa melihat Kembali ke masa sekarang Dia mendapati sang guru ternyata sedang terbaring sakit Meskipun demikian Shinjo tetap mendukung niat Frank untuk bertarung di Hong Kong Saat di bus Dia melihat seorang pria bernama Ray Jackson Sedang merayu seorang wanita Ini membuat Frank sedikit tertawa Karena caranya kampungan Sesampainya di hotel Dia bertemu lagi dengan Ray Yang sedang bermain video game Pada saat itu mereka bermain video game bersama Dalam permainan itu Beberapa kali Frank berhasil mengalahkan Ray Inilah awal mula mereka menjadi sahabat Di tempat terpisah Ada dua orang pria bernama Helmer dan Rawlins Menemui nyonya Tanaka Mereka mencari keberadaan Frank Mereka ditugaskan oleh kolonel untuk menghentikan langkah Frank Sebab mereka merasa khawatir terhadapnya Pertarungan itu bisa saja membuat Frank tewas Frank datang ke sini untuk berhati-hati Kemudian mereka bertemu dengan Victor Lin Yang menjadi manajer mereka Lin memandu mereka masuk arena pertarungan Yang mempertemukan semua pertarung dari seluruh dunia Tapi sebelum itu mereka harus terlebih dahulu dites Frank menunjukkan kemampuannya Akan tetapi penitia meminta batu bata yang paling bawah Yang harus dihancurkan Frank pun berkonsentrasi penuh Dan disaksikan oleh semua peserta Termasuk Chong Li sang juara bertahan Dia meremehkan Frank Helmer dan Rawlins mendatangi kepolisian Hong Kong Untuk menjalin kerjasama dalam pencarian Frank Mereka meminta tolong kepada Inspektur Chen Untuk mendaftarkan anggotanya dalam pencarian keberadaan Frank Pertandingan itu akan dimulai dalam waktu dekat Di sebuah bar Frank bertemu dengan seorang wanita bernama Janice Janice merupakan seorang wartawan Yang datang untuk meliput semua tentang pertarungan ilegal ini Pertarungan ini akan berlangsung selama 3 hari Ada 3 aturan KO di dalamnya Pertama meng-KO kan lawan Yang kedua saat lawan berteriak mate Dan yang ketiga melempar lawan ke luar arena Terlihat Frank dan Ray sesekali melihat cara Chong Li sang juara bertahan Diakini dia akan menjadi lawan yang paling berat nantinya Pertarungan pun dimulai Dan benar saja Chong Li mampu mengalahkan lawannya dengan sangat mudah Hanya dengan gerakan sederhana dia mampu mengalahkan lawannya Dalam waktu 14,8 detik saja Dia pun membuat rekor baru dan membuat semua orang terheran Tapi tidak dengan Frank Dia terlihat tetap enjoy Kini giliran Frank untuk membuktikan diri Dia bersikap tenang dan tanpa buru-buru dalam menghadapi lawan Dengan beberapa gerakan saja Dia mampu membuat lawannya KO dalam waktu 12,7 detik Dia pun membuat rekor tercepat di dunia Hal ini membuat Chong Li terlihat geram dan merasa terhina sebagai juara bertahan Frank menjadi musuh baginya Karena telah memecahkan rekor tercepatnya Inspektur Chen menemui Helmer dan Rawlins Dia memberitahu nama hotel tempat Frank menginap Tanpa berlama-lama mereka langsung menuju ke sana Tiba di hotel mereka mendapati Frank dan Ray sedang duduk santai menikmati cap tikus Helmer meminta Frank segera kembali dan berhenti bertarung Tapi Frank menolaknya Dia berjanji akan segera kembali dalam waktu 2 hari ke depan Mereka tak setuju dengan sikap Frank Frank pun melarikan diri Mereka tak mampu mengejarnya Terlihat Frank berhasil mengelabui mereka Janice meminta Frank untuk membantunya masuk menyaksikan pertarungan itu Janice ingin melihat dia bertanding Frank tak langsung mengiyakannya Dia beranggapan pertarungan itu tidaklah cocok untuk wanita Besoknya tepatnya hari kedua Frank melihat Janice berada di dalam Ini membuatnya keheranan Mungkin saja Janice punya orang dalam Pada pertandingan berikut Frank harus berhadapan dengan pertarung yang kelihatannya sangat kuat Si pertarung melakukan sedikit gerakan ancaman Dengan maksud ingin menjatuhkan mentalnya Tapi yang terjadi di luar ekspetasi Si lawan tumbang hanya dengan 2 tendangan Awalnya Janice menyaksikan pertarungan itu dengan antusias Tapi lama kelamaan rasa kasian dan tidak sanggup melihatnya Sebab banyak peserta cedera hingga tewas Ia menyaksikan Chong Li menewaskan lawannya tanpa belas kasihan Tapi Janice kembali antusias Saat Frank dihadapkan dengan lawan yang tinggi besar Ini membuat Frank sangat kerepotan mencari kelemahannya Bahkan saat ditendang pun tak mempan Sang lawan ingin meremukan tulang rusuknya Tapi dengan kecerdikannya Frank membenturkan kepalanya Ia pun terlepas dari cengkeraman lawan Kemudian dengan tenaga dalam Frank memukul sang lawan Tapi ternyata sang lawan seperti tidak merasakan apa-apa Akhirnya dia melakukan jurus pamukas Dia memukul otong lawan Setelah itu giliran Ray yang harus melawan Chong Li Dengan percaya diri Ray yakin bisa mengalahkan Chong Li Terlihat Ray sukses mencederai Chong Li Dengan percaya diri Ray merayakannya Seolah-olah dia sudah menang Tapi tak semudah itu Chong Li bisa bangkit dengan tenang Dia langsung melancarkan serangan maut Ini membuat Ray seketika terkapar tak berdaya Chong Li mengambil sabuk pengikat kepala Ray Dan memutar-mutarnya di hadapan Frank Frank pun masuk arena untuk membantu Ray yang sudah tak berdaya Dengan tetapan tajam Ia bertekad akan membalas Chong Li Hari kedua selesai Ray dirawat di rumah sakit Frank berjanji kepadanya akan membalas dendam Tapi Janice menentang niat Frank Dia meminta Frank segera berhenti Bisa saja dia akan mengalami nasib yang sama seperti Ray Meskipun hubungannya akan hancur Tapi Frank tidak sedikitpun mengurungkan niatnya Janice menemui Inspektur Chen Dia memohon agar komite segera dihentikan Ini karena telah banyak memakan korban Menjelang hari ketiga atau hari terakhir Frank lebih serius dan lebih berkonsentrasi pada pertandingan selanjutnya Dia tidak memperdulikan masalah dengan pacarnya si Janice Esok harinya dia pun berangkat Tapi kali ini dia harus sendirian tanpa ditemani Ray Akan tetapi di ujung lorong sudah ada Helmer Rawlins dan Inspektur Chen Mereka mencoba menghadangnya bersama dengan beberapa anak buahnya Tapi dengan ilmu bela diri yang dimilikinya Frank dengan mudah menghajar mereka Pada saat itu Janice juga tiba-tiba muncul Ternyata mereka telah merencanakan ini sebelumnya Pada hari ketiga peserta yang tersisa hanya 4 orang Frank harus mengalahkan lawan agar masuk babak final Dia melihat ke arah Chong Li yang sepertinya tidak sabar untuk menghadapinya Terlihat Janice, Rawlins, dan Helmer masuk menyaksikan pertandingan itu Tapi kali ini bukan untuk menghentikannya Akan tetapi justru untuk mendukungnya Saat pertarungan dimulai dia tampak lebih waspada Karena ini adalah babak semifinal Secara tiba-tiba dia mendapat 2 serangan Ini membuat penglihatannya sedikit kabur Tapi secara sigap dia mampu menangkis tendangan lawan itu Dia pun meminta lawan untuk adu tendangan secara bergiliran Akhirnya lawannya tak mampu menahan tendangannya Dan dengan tendangan berputar dia menumbangkan si lawan Kini giliran Chong Li yang bertarung Seperti biasa Chong Li tidak menemukan kesulitan apapun Saat berhadapan dengan lawan-lawannya Dia mampu memberikan beberapa pukulan bertubi-tubi Tanpa belas kasihan dia menghabisi lawannya hingga modiar Tiba-tiba pertarungan yang ditunggu-tunggu Babak final yang mempertemukan Frank dengan Chong Li Semua tampak semakin antusias untuk memasang taruhan Tapi ada suatu keanehan yang dilakukan oleh pihak Chong Li Mereka memasukkan tepung dalam bentuk padat Kedalam celana Chong Li Selain itu Chong Li juga mengenakan pengikat kepala milik Ray di lututnya Saat memasuki arena Chong Li tersenyum sinis ke arah Frank Tapi Frank terlihat tetap tenang dan fokus Pertarungan dimulai Frank langsung menendang leher Chong Li Tapi tidak berefek apapun terhadapnya Frank menendang perut Chong Li dengan keras Di sini perut Chong Li merasa kesakitan Sebelumnya Frank mengetahui Bahwa kelemahan Chong Li ada pada perutnya Meskipun demikian Chong Li mampu melesatkan beberapa pukulan Yang menyebabkan Frank terpental Kemudian Chong Li berjalan dengan membusungkan dadanya Kini dia sepertinya lebih mendominasi pertarungan Tapi Frank tidak mau kalah begitu saja Dia langsung melayangkan tendangan ke wajah Chong Li Lalu melakukan pukulan bertubi-tubi Hingga mengakibatkan Chong Li tumbang Tapi Chong Li tidak menyerah begitu saja Dia langsung mengambil tepung padat yang ada di pinggangnya Dia menebarkannya ke wajah Frank Penglihatannya pun kabur Chong Li bisa secara leluasa menghajarnya Penonton yang menyaksikan yakin Frank akan kalah Tapi saat itu juga Dia kembali mengingat ilmu tanpa melihat Yang diajarkan Shinjo kepadanya Chong Li memukulnya secara langsung Tapi Frank mampu menahan pukulan itu Dia langsung mengerahkan tendangan tepat pada bagian perutnya Meskipun penglihatannya kabur Tapi dia masih bisa membedakan mana lawan dan mana wasit Para penonton semakin bersorak pada kebangkitan Frank Termasuk Helmer dan Rawlins Kini Frank lebih mengendalkan tendangan Dia berhasil mendaratkan tendangan tepat di perut Chong Li Frank semakin ganas Dia mengarahkan tendangan yang sangat keras ke wajah Chong Li Frank pun berhasil keluar sebagai juara pada komite ini Semua orang sangat gembira akan kemenangan Frank Termasuk mereka yang sebelumnya tidak mendukungnya Atas kemenangan ini dia berhak memiliki pedang katana Frank mendedikasikannya kepada sang guru Mr. Dukes You fought with inspiration Pelimpun tamat Nah gimana alur ceritanya Kemanangan dapat diraih dengan kerja keras Tetaplah menjadi orang baik dan jujur Oke sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih telah menonton